Kita berliki informasi selanjutnya. Saudara proses belajar mengajar saat ini di Provinsi Aceh, Jumat, telah dilakukan baik dengan cara tatap muka maupun proses belajar daring. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh terus memantau proses belajar mengajar ini sehingga dapat dievaluasi nantinya. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan di tengah pandemi ke pemerintah daerah kabupaten kota masing-masing. Namun proses tersebut akan tetap dipantau sehingga tidak menimbulkan keresahan serta menjadi tempat penyebaran COVID-19. Dinas Pendidikan juga saat ini telah mendistribusikan masker untuk dibagikan kepada siswa-siswi di daerah yang telah melaksanakan program belajar tatap muka. Namun diminta tetap menerapkan protokol kesehatan serta sistem belajar yang dilakukan dengan cara pembagian murid per kelas. Bila daerah itu secara COVID-19 di kota meyakinkan bisa langsung tatap muka, Dinas Pendidikan Aceh siap dan selalu memfasilitasi. Tetap harus menjaga penyebaran COVID-19. Dan kami di sana fasilitas juga terus kami siapkan seperti tempat cuci tangan dan fasilitas-fasilitas sanitizers, masker tetap kami fasilitasi. Proses belajar mengajar saat ini memang masih menjadi pro dan kontra, di mana proses belajar daring dianggap belum efektif di sejumlah daerah. Namun hal ini tetap dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di area sekolah di Aceh. Apalagi kasus positif COVID-19 di Aceh saat ini mencapai 7.000 kasus lebih. Kompas TV Banda Aceh